Cerita Satpam yang gagalkan aksi pencurian motor di Cisarantan. CCTV post, banyak alasan, galakannya banyak alasan, baru disitu kita bertinak sigap dan berhati-hati. Setelah motornya sudah keluar di bawah, lalu bapak ada ke rumah si korban, lalu apa enggak, setelah yang punya rumah keluar ternyata buka, lalu saya menghadang di depan di sini. Setelah saya interogasi, si pencuri galakannya sudah enggak baik, lalu disitu pencuri bisa meloloskan diri. Perasaan saya ya sedikit ada bangga gitu ya, karena sudah bisa mengamankan lingkungan antorio. Dan untuk ke depannya, paling saya mengerja saya bisa lebih baik lagi dari tempat. Ya Alhamdulillah bangga, saya bergerak banget semua, semua dari rekan-rekan yang lain juga. Semoga masih selamat, bangga. Pesan dari para warga, saya mohon, kalau keluar dari rumah, gerbang depan, mohon dipunci. Karena sekarang sampai ke depannya, pasti bakalan banyak lagi kejadian-kejadian. Pada para netizen, saya terima kasih atas apresiasi dari pemainan-pemainan. Karena berkat para netizen, saya menjadi kira-kira ini.